Saya merasa senang banget dan bahagia banget bisa ketemu sama saya lagi Jadi ya rasanya dunia milik berdua aja gitu di bandara gitu kan Ya akhirnya aku gak percaya banget sama anak saya juga gak percaya banget Kalau kita udah ada di Indonesia ini kan Dari dulu kan kita impikan untuk menyatu dan akhirnya mimpi kita terwujud Alhamdulillah banget gitu Inilah kisah Mahligai Rumah Tangga Bambang Irawan 30 tahun petugas PPSU Pondok Labu Beristrikan Arzum Bali 28 tahun, warga Austria berdarah Turki Kini Arzum mencoba melebur dan menjadi emak-emak Indonesia kebanyakan Memasakkan sarapan untuk suami, mengantarnya kerja, hingga belanja di warung untuk kebutuhan harian Keduanya terpisah 2 tahun lamanya karena pandemi COVID-19 Bersyukurnya, Bambang Irawan akrab di Sapa Awan berbunga-bunga karena sang istri menyatu dan menetap bersamanya Selama perpisahan itu, Arzum dan Awan hanya melepas rindu lewat video call Itu yang hanya bisa Awan lakukan sepulang kerja membersihkan lingkungan Dari berkah pandemi, Awan dan Arzum sama-sama menabung agar Arzum bisa beli tiket pesawat ke Indonesia Di kota Wales, Austria, tempatnya tinggal, Arzum menjadi kurir antar jemput makanan kepada pelanggan Singkat cerita, uang sudah terkumpul Arzum menyusul belahan hatinya, Awan yang menetap di Indonesia Keluarga ditinggalkan, Arzum hanya membawa putrinya, Melodi Putri Rainaldi Praputra Jauh berbeda dengan lingkungan yang individualis, Arzum perlahan mulai menikmati budaya di Indonesia termasuk nyinyiran tetangga Baru beberapa hari tinggal serumah dengan Awan, Arzum merasakan komentar miring Manusiawi, Arzum pun agak jengkel karena nyinyiran tetangga menjurus badi shaming Begitu berlangsung beberapa hari Sepertinya, Arzum harus terbiasa dengan budaya ngegosip emak-emak Apalagi rumah suaminya berada di kawasan gang serupa labirin dekat Kali Krukut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!